Pemirsa, kondisi cuaca di Jambi akhir-akhir ini kerap berubah tak menentu. Hal ini berisiko menimbulkan timbulnya berbagai penyakit. Untuk itu, praktisi kesehatan di Jambi menyarankan masyarakat mengkonsumsi vitamin pilihan. Berikut beritanya. Kondisi cuaca di Jambi akhir-akhir ini kerap berubah tak menentu. Hal ini berisiko menimbulkan timbulnya berbagai penyakit. Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, praktisi kesehatan di kota Jambi ini menyarankan masyarakat mengkonsumsi vitamin dan suplemen pilihan yang baik untuk tubuh. Dikatakan oleh Lililin selaku praktisi kesehatan dan audar dari apotek meranti kota Jambi. Pada 1 Mei 2024, dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, tubuh akan rentan terkena berbagai penyakit seperti demam, batuk, dan pilek. Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi vitamin harian, seperti NF1C, Renovid, Holistik, Blackmore, dan sejenisnya. Sementara untuk menjaga imun tubuh, Lililin menyarankan sesekali untuk mengkonsumsi suplemen imbus dan sejenisnya, yang menurutnya vitamin dan suplemen tersebut bisa dibeli di banyak apotek, dengan harga bervarian mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Lebih lanjut, selain mengkonsumsi vitamin, Lililin juga menyarankan untuk menjaga pola makan serta rutin berolahraga 30 menit dalam sehari seperti berjalan kage. Es tersi bisa, terus es tersiolistiknya, gigapit, fitolongsi, ini jenis-jenis vitamin banyak item, Kak. Vitamin ya? Iya, vitamin harian lah. Kemudian, Cik, selain vitamin, ini apa yang harus aktivitas atau yang dilakukan masyarakat ini selain mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan tubuhnya? Olahraga. Olahraga, ya. Iya, setidaknya kan setengah jam lah selain untuk menjaga stamina dulu ya. Selain minum vitamin, juga harus olahraga, terus asupan makanannya lah ya. Kalian harus diperhatikan juga di sini. Kalau olahraganya itu Cik, itu olahraga dalam bukit apa gitu ya? Jalan kaki juga boleh. Kalau misalnya ya untuk lebih simpelnya berjalan kaki aja juga boleh. Halim Andrian, Jek TV, melaporkan.